Iya Loncat dong, loncat dong Oke terakhir Lover, saatnya kita buka dengan Selinting, selingkan info tapi penting Oke Selinting Yang pertama adalah hal yang Baru yang ada di net, yaitu Soal detektif cinta Ini merupakan drama komedi Bercerita tentang seorang pria Bernama Reno Setiawan yang diperankan Oleh Tora Sudiro Yang menjadi detektif cinta sebagai profesinya Jadi memang berawal dari sahabatnya Vita Pramesti Yang diperankan oleh Agni Hak Yang meminta untuk menyelidiki Kekasih sekaligus calon suami yang dicurigai Selingkuh, bagaimana aksinya Pasti sangat ditunggu-tunggu Nanti kalian lihat dan kalian simak hari Sabtu 26 Januari 2019 Jam 8 malam hanya di Net TV Kita lihat tayangannya, ini dia Dia hilang Tapi dia gak ngikutin kamu kan Kita udah sering ribut, cuma gara-gara masalah kayak gini, tau gak? Pak, ai cumten jalan pak Pintah! Pak ai cumten jalan, itu mau kasih lo yang keluar Pintah, terserah Pertin dong, berasaan ya Fiona ya Kerjaan gue adalah seorang detektif Semua informasi ada disini Dapet dari mana? Ya cari internet dong, bro. Kalau gitu ngapain gue bayar elu? Kalau lo nanya kasus apa yang gue percayaan. Penyelidikan perselingkungan Alec. Mia gak pernah curhat apapun di sosial media. Dia juga tahu masalah keluarganya di kampung. Gue jawab cinta. Farah sering datang sini mengerjakan tugasnya selepas pulang kantor. Anda kira bisa seenaknya masuk perungan saya? Kali maling, tetap maling. Ini bisa diomongin baik-baik. Kita akan bicarakan baik-baik. Apalagi setelah Anda mengobrol ke-abrik kantor. Detektif Cinta. Mulai tanggal 26 Januari setiap Sabtu dan Minggu Januari. Tuh itu yang terbaru dari NET. Udah lama menantikan drama. Nah itu dia. Hari Sabtu ingat ya. Dimulai untuk Detektif Cinta. Berikutnya masih yang terbaru juga dari NET. Yaitu Bisa E. Ching Abdel dan Bang Melon. Serta celutukan-celutukan khas. Mereka akan hadir juga di NET. Dalam acara Bisa E. Mulai tanggal 26 Januari juga 2019 setiap Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Coba kita lihat seperti apa. Ini dia cuplikannya. Lo tau gak fungsi mata pada monyet buat apa? Ya buat ngeliat, Ching. Kalau fungsi hidung pada monyet? Ya buat nyium. Kalau fungsi ekor pada monyet? Ya buat gelantungan. Salah. Itu salah. Fungsi ekor pada monyet buat dihitung. Satu ekor, dua ekor, tiga ekor. Bisa E. Nenjotan gulali. Bisa E. Mulai 26 Januari. Setiap Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Kalau tadi yang terbaru dari NET. Kali ini yang sedang viral di sosial media. Ada 123 Cheese Challenge. Sedang ramai di sosial media. Ini lagi heboh banget ya. Boleh-boleh pertahan ya. Lagi heboh banget di sosial media. Challenge untuk membuat video dengan hashtag 123 Cheese Challenge. Ini viral terbaru dari TikTok yang juga berhadiah iPhone X. Kalau pengen hadiannya, cara ikutannya gampang banget. Langsung aja aku kasih tau nih ya. Jadi kalian tuh harus menggunakan stiker efek selfie. Dan buat video hashtag 123 Cheese di TikTok. Pilih lagu kesukaan kamu. Dan ikuti gerakannya. Sesuai dengan kreativitas kalian. Dan jangan lupa post dengan hashtag 123 Cheese di TikTok. Serta Instagram kamu. Masih bingung? Masih bingung? Kasih lihat contohnya ya. Ini aku kasih lihat dari beberapa teman kita yang sudah mencobanya. Ini dia. Gampang, gampang banget. Aku juga udah bikin. Penasaran kan ya? Ini hasil 123 Cheese Challenge gue. Penasaran? Penasaran? Cuma kita kasih lihat. Gemas banget tuh perempuan. Oke? Jadi guys. Gak kalah kerankan. Seperti itu pokoknya contohnya. Kalian wajib ikutan. Hashtag 123 Cheese Challenge di TikTok. Dan dapatkan hadiah iPhone HX. Pokoknya ditunggu hingga 27 Januari 2019. Sekarang juga langsung download TikTok di Google Play dan juga Apple Store. Sekarang juga. Oke guys. Langsung di download. Terima kasih SD dan sudah bersama kita sang Dewi Si Pencukur. Dewi Reza. Dewi Reza. Kalian tuh selalu ya? Selalu membawa masa lalu ya? Iya. Dewi Si Pencukur. Ini tadi kan juga Sarah tuh kan punya six cents ya kan? Bisa melihat yang tidak terlihat. Dan katanya Dewi Reza punya six pack dari sejak... Six pack six cents. Six cents. Six pack juga benar. Iya benar juga. Sejak kecil. Dewi Reza sudah memiliki six cents juga sejak kecil. Lo sempat punya. Gak tau itu six cents atau apa. Apa? Maybe it's just ability. Kebisaan aja gitu kan. Bentuknya gimana? Kalau aku sih liatnya video. Jadi iya kayak video. Tapi kayak misalnya kayak misalnya gini deh. Misalnya waktu dulu mama aku beliin. Jadi aku lagi tidur. Terus mama aku pengen udah beliin poster New Kids on the Block. Tapi mau kasih kejutan buat aku. Umur berapa nih? I don't know. Maybe kelas 5 SD. Oke. Terus? Tapi dari kecil emang dari umur lebih kecil lagi juga emang udah sering gitu-gitu yang aneh-aneh. Terus nah terus ini konkret yang ingat aja ya. Terus kayak tiba-tiba aku belum tidur gitu. Itu yang buka pintu yang mama mana New Kids on the Block poster-nya. Terus kayak ah tau dari mana? Kan itu nanti mau dikasihnya gitu. Oke iya. Tapi kayak gak tau kayak itu tuh kayak udah kayak gak tau mimpi atau aku udah di video. Enggak gak gak. Jadi kayak misalnya if I see your video. Kayak kan per setengah detik gitu ya ganti-ganti-ganti-ganti-ganti. Gak tau itu udah terjadi atau belum terjadi. Tapi yang pasti aku gak bisa liat masa depan. Karena kamu juga gak bisa tau kan kalau tas make up yang masih disitu kan keliatan tuh. Ini bukan tas make up. Tas apa itu? Ini isinya kartu tarot aku. Oh nanti kita akan ada ramalan ya. Ya aja. Nanti kita akan ada spesial tarot yang akan di... Pokoknya tegang deh ya. Tegang. 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 Tapi katanya di umur berapa lo sempat-sempat ingin menghilangkan itu? Hah? Kok dihilangkan? Iya, iya, iya. Iya, iya. Karena kan dulu waktu masih sama Marcel juga. Marcel juga kayak udah jangan suka gitu-gitu kayak you know. Kayak klip gitu ya? Kayak mini klip gitu. Iya, kayak trailer film tau kan? Dreng. Dreng. Trailer film kan satu detik, dua detik. Kalau ini tuh kayak setengah detik apa? Itu editornya siapa ya? Itu dia, capek. Kalau liatinnya capek gitu. Nah terus usaha untuk menghentikannya gimana? Nah itu dia dulu sempat ke gereja, ke pendeta, ada pelepasan apa segala macam. Cuma pendetanya bilang ya kalau emang Tuhan udah kasih ya. Kan aku ceritain, kan aku ceritain kayak gini-gini. Terus udah gitu kalau dia bilang ya kalau emang setelah pelepasan ada lagi apa gimana ya mudah-mudahan gak ada gitu. Terus udah gitu kalau emang ada lagi ya emang mungkin Tuhan kasih kelebihan itu. Jangan dipakai untuk yang tidak-tidak aja. Jangan sampai dipakai apa yang enggak-enggak gitu. Jadi yaudah bantuin orang aja. Ya mungkin ada, kan tiap orang ada purpose-nya di dunia ini. Pernah ngobrol sama curhat sama orang yang misalnya kayak paracetamol gitu. Paranormal. Aku, nah ini dia. Jadi aku tidak bisa melihat hantu atau setan atau apa. Bukan itu ya? Bukan, bukan. Kelebihan aku bukan itu. Aku sampai, karena aku dari kecil tuh liatnya kayak energy. Ball of energy atau pattern atau segala macam. Nah itu gak tahu aku juga ini apa aku yang gila apa yang gimana gitu kan. Tapi yaudah I keep it for myself. Terus udah gitu sekarang-sekarang baru ngerti oh that's energy kayak gitu-gitu loh. Kayak misalnya apa ya, kalau orang-orang tuh nyangkanya kayak oh liatin ini dong aku ada diikutin setan. Lah mana gue tahu, aku gak tahu gitu. Aku gak tahu, aku gak. Jadi itu tas bukan make-tas makeup tapi isinya kartu tarot. Nah sekarang ini kita mau kasih tau bahwa Dewi Reson mengeksplorasi kemampuannya melalui media tarot. Tarot, coba dipraktekan seperti apa Dewi? Sebenernya sih, sebenernya video yang aku lihat itu gak bisa aku, karena videonya itu kalau aku misalnya if I'm drunk or tipsy, itu kan mungkin aku gak anak-anak-anak apa-apa. Aku bisa nyelem, misalnya ada video kamu gitu ya. Oh iya? Iya, misalnya ada video kamu nih, tep-tep-tep gitu. Eh si desa lagi mas siapa tuh, gue bisa masuk ke dalam. Misalnya, misalnya lihat situasi ini gitu ya. Aku bisa masuk ke dalam sini, bisa lihat dari mata sini, dari mata situ, dari mata situ, atau dari sini, dari mana aja. Tapi itu kalau lagi no resistance at all. Jadi kalau lagi yee, kalau lagi ya no. Kalau film biasa kita di bioskop, bisa ikut juga masuk gak ceritanya? Itu ada cerita tersendiri sih, itu nanti. Bisa juga tapi? Itu video-video itu gak mau masukin di Youtube? Hah, maksudnya? Oh gak bisa ya, beda-beda video ya. Justru kenapa aku pakai tarot, karena dari kecil teman-teman mamaku suka ada yang nanya, apa sih, itu dong, liatin dong tentu kapan kerja lagi, atau liatin dong ini tentu gini, 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 gitu kan. Terus udah gitu kayak ada beberapa omongan aku yang apa sih, beberapa tahun kemudian ketemu lagi, eh ya kan kamu benar, gini, gini, aku jadi takut kan. Aku emang ngomong apa ya? Itu jadi kayak pelamar ya? Iya, jadi kayak pelamar ya. Eh peramal, iya. Kalau itu mah peramal. Makanya kadang-kadang, kadang-kadang apa yang misalnya, if you ask me something gitu, eh tolong liatin dong, ini pacar aku begini, 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 gitu. Tapi mungkin, mungkin there's something that you're hiding from me, yang mungkin sebenarnya itu loh, kenapa dia begitu tuh sebenarnya itu karena. Jadi lewat ini. Coba, 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 coba ya. Contohnya kayak gimana contohnya? Misalnya kita mau kita coba pakai tarotnya. Dengan media tarot gitu. Oh iya. Selama dong prosesnya gak bisa. Iya, aku selain ada tarot, ada oracle card juga sih. Tergantung kayak. Seru ya. Oracle card ada banyak. Jadi ada romance angel, sometimes ada yang tanya kayak misalnya, is this person, is he the one or is she the one? Aku pakai ini. Nah, terus lah mau nanya. Is she the one? Ya gimana ya? Udah nikah gak bisa. Udah nikah jangan dong. Yang lain apa, kira-kira yang bisa. Oh ini aja, ini aja. Healing with the fairies ya. Aku suka, aku pilih ini tuh. Ada kan, is he the one, is she the one? Atau ada yang isi sayuran gak? Ada, aku paling suka isi sayuran sama ragut ayam. Gak malah isi bensin. Kalau ini paling, aku pakai oracle, misalnya ada, ini lebih ke hati atau perasaan. Nah ini, ini. Hati atau perasaan, mungkin let's say misalnya, misalnya Desta merasa hampa, tidak kekurangan tapi hatinya merasa hampa. Apa yang kurang ya gitu? Coba, coba, coba. Kayak gitu. I'm gonna. Gue gak ikutannya. Jadi kayak YouTube channel Eke nih. Apa-apa, apa-apa ya? Ada, itu tadinya buat YouTube channel, cuman buat iseng-iseng. Kayak liburan, atau sama anak-anak. Cuman buat memories. Cuman kata temen aku, eh itu tarotnya cobain deh. Pasti banyak yang nonton deh. Eh akhirnya bener dari last ya, bulan Juni-Juli, coba baca tarot, banyak yang nonton, banyak yang respon. Sampai sekarang, tiap bulan keluarin. Apa namanya sih? Ya, Rezor Dewi. Rezor Dewi. Rezor Dewi channelnya. Channelnya, ya. Oke, oke. Kamu mau nanya apa? Biasanya ini harus nanya dulu. Ya, contohnya oke, misalnya kadang-kadang aku suka merasa kayak, ya tadi bener, hampa. Hampa. Tapi gak boleh ada resisten loh ini. Iya, kadang-kadang. Kalau misalnya yang dibaca, aku kan bisa rasain energi orang, ya kan? Aku kadang suka berasa sepi gitu. Walaupun rumah ramai, tapi kadang-kadang hati aku suka sepi. Tapi ini kadang. Jadi misalnya gitu, kalau orang menolak gak mau dibacain, sometimes kan they're hiding something. aduh mudah-mudahan gak peduli. baca semua. Baca, gak usah dibuka. Yang dibuka tuh hati dan pikiran. Jangan dengan kelehan. Eh, masih jiwa ya orangnya. Iya, coba-coba. Oke, gak tau ya. Oke, ini, this is reading for Desta. Oke, shuffle the car. Jangan sini-sini. Ah, marahin bawok loh. Terus, 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 tanyain, tanyain, pertanyaannya apa yang tadi? Kenapa aku sering merasa hampa, padahal gue sering, maksudnya ada keramaian, kadang-kadang di sini pun gue merasa hampa. Beneran atau bong-bongan? Beneran, beneran, beneran. Walaupun gue bertemanah Vintai, gue kadang merasa hampa. Serius ini gak bohong? Merasa hampa, kayaknya ada yang kurang. Iya, kayak ada yang kurang. Iya, betul. Well, I don't know. Coba, let's see, kartu tak bilang apa ya. Kenapa sih? Give it to me, give it to me. Ah, QP. Oh, enggak, 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 enggak. Oke, kartunya happily ever after. Wow, bagus ya. Artinya, dia tuh, kayak, ada yang belum puas, ada yang belum puas, ada yang belum kesampaian, ada yang gimana, jadi-jadi mungkin kurang bersyukur. Bersyukur, tapi, mungkin, gimana, how to say it? Ada sesuatu yang pengen, mungkin dia belum kesampaian sampai sekarang, enggak tahu apaan. Belum relief gitu kali, belum. Iya, jadi belum let go. Jadi you really want, you really want. You really want. Ada sih, sebetulnya ada. Iya. Tapi aku enggak bisa ngebilang di sini. Kenapa? Saya akan buka, silahkan tebak apa yang ada di pikiran saya. Pilih, ah, lo ngapain sih? Pilihan jawaban. Oh, tapi kayak gitu ya? Iya, kayak, aku enggak tahu, ini kan kartunya bilang gitu. Ketika lo ngomong kayak gini, oh iya bener, baru-baru gue, oh iya. Vincent bahkan lebih tahu daripada istri saya sendiri ya. Bukan, bukan, maksudnya kegalawannya dia yang sering diomong, Hesti juga tahu lah, maksudnya sering ngobrol, terus dia ngomong begini, terus lo ngomong gini, oh iya gitu. Baru-baru make sense buat gue. Iya, iya, masih penasaran selanjutnya seperti apa ya? Nanti akan bacakan di segmen berikutnya. Tetap di Tonight Show. Oh iya. Say what you wanna say Unless the words count out Honestly, I wanna see you be brave I wanna see you be brave I wanna see you be brave